Tadi kami sempat berbincang dengan Menteri Kesehatan Tarawan Agus Putranto yang mengungkapkan bahwa memang hingga saat ini informasi terakhir ada sekitar 238 warga negara Indonesia yang akan tiba di pangkalan udara Raden Sajat. Kenapa 238? Angka ini memang sedikit berbeda dari sebelumnya karena Menteri tadi mengungkapkan ada 4 orang yang menolak untuk diberangkatkan sementara 3 orang lainnya disakit begitu kondisinya tidak fit dan memang sesuai dengan standar dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization PBB, WHO menganjurkan atau bahkan mengharuskan tidak boleh satu orang pun dalam kondisi sakit atau tidak fit untuk diberangkatkan ke Indonesia.